Pasar baru di Bandung sudah mulai ramai oleh pengunjung meskipun masih awal bulan Ramadan. Berbagai jenis fashion yang dijajakan menjadi incaran terutama oleh ibu-ibu untuk menyemarakan hari lebaran nanti. Di pasar baru Bandung saat ini situasinya sudah mulai ramai meskipun lebaran masih sekitar 3 minggu lagi. Tapi orang-orang sudah mulai berburu untuk keperluan lebaran. Berada sekitar 3 km dari alun-alun kota Bandung, pasar baru dikenal sebagai centra fashion yang menawarkan berbagai jenis pakaian dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau. Memiliki 7 lantai, setiap lantainya menawarkan berbagai macam pilihan mulai dari bahan kain hingga pakaian wanita, pakaian-pakaian batik, dan keperluan ibadah muslim seperti sarung, sajadah, dan mukena. Harga sarung di pasar baru dijual mulai harga 25 ribu rupiah, sementara sajadah mulai 15 ribu rupiah. Untuk mukena biasanya laku dijual dengan harga 100 ribu rupiah, lalu ada juga kerudung dengan kisaran harga mulai 20 hingga 50 ribu rupiah. Sementara batik dijual mulai 55 hingga 160 ribu rupiah, khusus untuk fashion, terutama untuk para perempuan, penjual mengaku sudah mengalami kenaikan hingga 30 persen sejak awal Ramadan kali ini. Berbagai jenis pakaian yang dijajakan itu dijual mulai 35 hingga 90 ribu rupiah. Banyak sih fashionnya, ada kemeja, tunik, midi-midi, mini dress itu kan, outer, inner, banyak itu. Yang kebanyakan yang dicari itu model-model buat ABG, ibu-ibu juga ibu muda kan, kebanyakannya. Di sini kan komplit juga, semua kan ada muslimnya, ada fashionnya, kemeja semua juga ada. Beragam produk dan harga yang terjangkau menjadi alasan utama para konsumen berbelanja di pasar baru. Bagi sebagian konsumen, berbelanja jauh-jauh hari sebelum lebaran adalah waktu yang tepat. Kalau kita sih, jadi bilang sama suami saya, ayo kita belanja dulu sekarang. Karena kalau udah mendekatin 2 minggu ke depan, macet, harga pun naik, padat. Kan buang waktu juga gitu ya, saya belanjanya sekarang. Kan sambil gak buburit, jadi kalau gak buburit ya akhirnya kita bisa memilihnya, memilih lebih santai lagi, gak tergesa-gesa dan akan mendapatkan yang lebih baik. Kalau akhir-akhir, akhirnya cuma sisanya doang mas. Jadi udah gak ada lagi barangnya tinggal bekas, sisa orang, kalau sekarang masih banyak pilihan. Jika melihat lebaran sebelumnya, biasanya 10 hari terakhir jelang lebaran menjadi momen puncak pembelian. Saat itu, biasanya pasar baru akan semakin dipenuhi oleh para konsumen. Wilam Nasution, Kavijati, Bandung, Jawa Barat Kavijati, Bandung, Jawa Barat Kavijati, Bandung, Jawa Barat Kavijati, Bandung, Jawa Barat